Kejasaan Agung kembali memeriksa tersangka kasus suap pengurusan Fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Kasus ini juga melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Joko Chandra tiba di gedung Jampitsus sekitar pukul 12 siang tadi. Bekas burunan kasus hak tagi Bank Bali selama 11 tahun ini tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Pemeriksaan Joko Chandra merupakan yang keempat kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampitsus pada 27 Agustus silam. Selain Joko Chandra, penyidik Kejasaan Agung juga memeriksa tersangka Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki juga diperiksa untuk kasus suap pengurusan Fatwa Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menggagalkan eksekusi 2 tahun penjara Joko Chandra dalam kasus hak tagi Bank Bali. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.